si Gus, selalu ngondisi iki wong semuanya sudah tahu sampian alim, menerangkannya enak fikhan, wausulian, watafsiran cuma mereka yang tahu itu biin belajarin piye kok isu alim, kok yongono, iya kan terangkan Gus, terangkan pati setuju kan, setuju andaikan pertanyaan itu kembah mungkin jawabnya, gurunya sopok tapi mungkin kalau kembah-mbah saya juga bapaknya Nidhiha juga Pak Abdul Aziz mungkin mputuku tapi kalau saya ingin ingin cerita tentang saya, paling oh aku sergeb yang jelas itu tapi gini, kalau ini menghormati bahasa ini, kalau ijazah begini dulu mpamun itu sering ceritanya, juga bahasa saya ingin ingin ngalim, saya tidak usik sederungnya ngaji ya misalnya kamu ngaji takrim atau ngaji wahab sama mpamun kamu baca dulu sebelum ngaji sebelum ngaji setelah dibaca, misalnya kamu baca rova, kok mpamun baca cer kamu baca cer, mpamun baca rova berarti goblok tuan karena semua teori anda kok salah ya misalnya ya kan ada cerita gitu, ada orang itu enggak tahu betul Gus maknanya Lam Tardiman itu apa Lam Tardiman jadi kamu baca dulu, misalnya di Bapak Ket lam taro nari ngali sopa marah daman yang gete ternyata ngaji mpamun paginya jadi baca lam taro daman kalau kamu malamnya baca lam taro daman kok jadi itu kata Dewi Mpamun mergok sorokan KB santri itu seorang mungkin cara ini ngecek kebenaran anda itu mau jauh nanti kalau kemiripannya 50% ya separuh alim kalau 70% ya serodok alim tapi nanti kalau kemiripannya sampai 100% dan berkali-kali berarti kan sudah luar biasa jadi yang ngaji sama KMustofa, KMNAM saya mohon santri-santri belajar dulu biar bisa ngecek nanti guru saya baca kayak apa kalau ada salah ya karena kiai itu kalau salah ya mau ngalah ini ceritanya Bapak Mpamun betul ada kiai itu tidak tahu apa yang akan bergewek atau politik tidak tahu wal babi dan walang terus ada santri kalau tidak ada makna ke walang lawang ya walang disini lawang mau kalah terus waktu ini lalu lalu gurunya macam lalu iya kalau tidak ada makna ke Allah ya lalu 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 tapi saya menangis kiai itu kalah santri saya berapa nyolong semua yang berbeda di anduk terus kiai itu nyakit ceng kok anduk bareng di tebak karena kalau begon kan anduk sama anduk itu berpobohan tapi kayaknya akhirnya kalah memangnya nyolong anduk boleh ya nyala gendok ya haram nyala ngandok haram cerita itu masyur kalau cerita yang terkenal di Lirbayo itu kan ada santri dari Jakarta di kelas, gurunya bilang ja'a zeydun saya datang, waro'a itu zeydun saya melihat si murid ini itu melihat pintu terus lama-lama gurunya itu tersinggung kamu diajari pelenggaan, gak sopan habis ustad bohong lah kenapa bohong, katanya ja'a zeydun, ra'a zeydun, 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 zeydun zeydnya mana dia gak ngerti zeyd datang, saya melihat mana orangnya kok dibahas-bahas terus itu jadi yang serius tadi kalau sammen ingin nguji kualitas anda makanya saya dulu itu pede baca kitab di depan Mbak Mun karena ya ngecek dan dulu itu Gus Zofur, Gus Kamil sebelum ngaji ya itu mesti sinau sama saya nanti ketika Mbak Mun baca kalau kemiripannya kita 90% ya bagus sokor-sokor sampai 100% dan itu terulang sampai wahab hatam, jamul jame hatam sehingga kita tahu jadi kalau diskusi kita kok salah ya tahu kalau benar ya tahu kalau tahkik ya biasanya kalau tahkik itu Mbak Mun saya melihat juga orang baca sampai dilakopi sehel islam kata beliau itu lucu jawabnya karena saya ini orang yang sial saya dulu punya guru namanya Ibn Khajar al-askolani dan punya murid namanya Ibn Khajar al-hitami kata beliau dukik tu bena khajara ini saya ini digebek dua batu kalau mau ngaji takut saya minta ampun karena disuruh baca sama Ibn Khajar al-askolani kalau mau ngajar takutnya saya bukan main karena Ibn Khajar al-hitami itu cerdasnya bukan main jadi kalau saya salah itu konangan akhirnya dia jadi orang sial tadi mau ngaji ya belajar mau ngajar ya belajar makanya musim ini pernah sepuluh saya saya tidak berani ngaji beliau wah mesti meriang saya kalau ngaji jadi yang terkenal alem-alem mohon ngajinya dikurangi karena ini kasihan gurunya itu catat ya sebelum ngaji baca dulu satu lagi Gus sampai an ketohnya kaya indesok kok kuliah kamu tuh kuliah oh enggak enggak dari belajar dari mana sampai kemana dari Mondo sampai ke Jogja sampai putih ini karena sesuai kontrak gak boleh nyelayani janji sekali aja sekali tak teno jadi sebetulnya kalau di ilmu saya kan sering ketemu ahli geologi ahli sosiologi sebetulnya di ilmu kita saya kan lama di Jogja dan itu yang saya pakai juga ilmu zaman di pesantren misalnya sosiologi itu kan ada mukodimahnya ibn Khaldun itu kan teorinya luar biasa misalnya begini kenapa Rasulullah itu harus dari suku Quresh suku yang sangat terhormat di Mekah itu secara teori sosiologi bukan teori nubuah kata ibn Khaldun Nabi itu mesti final lori kaum itu aneh seolah lagi Nabi itu final lori kaum pasti aneh nah masa aneh-aneh ini ditoleransi oleh umatnya karena beliau dari suku yang terhormat coba kalau dia dari suku beliau dari suku yang hina pasti pas aneh-aneh langsung dihadi ya kalau di N.O lah enggak gustur kok bikin aneh-aneh di N.O kan langsung tuntas tapi berhubung gustur orang itu mentoleransi bahkan mengira jangan-jangan teori beliau lebih baik ketimbang kita nah makanya terus kata ibn Khaldun supaya masa-masa transisi ini gak ada perlawanan itu namanya sosiologi jika beliau ngetikan ini versi tarikh bukan versi ibn Khaldun saja ketika disuruh hijrah karena disakiti orang kafir Quresh langkau sendiri ya Rasulullah saya ini orang Quresh gak akan ngalami yang seperti anda nah itu namanya sosiologi begitu juga matematika saya sering ketemu pakar matematika dari UII dari UGM misalnya bilang zakat kan 2,5 2,5 persen misalnya zakat saya bilang kalau di kalau ngitung porogabit padahal kita zaman sekolah porogabit itu pantangan tapi saya bilang saya punya matematika lebih cepat apa itu pak bapak kalau manggil saya pak bapak kalau di kitab disebut rubu'ul usur apa jadi bertahap misalnya 1 juta usurnya akan 100 ribu setelah 100 ribu rubu'ulnya 25 ribu itu kita gak usah pakai catatan bisa yaitu matematika Arab makanya orang Arab itu gak bisa nulis tapi matematikanya cepat karena bertahap misalnya 1 miliar ya cari aja usurnya 100 juta berarti rubu'ulnya 25 juta berarti 2 per 5 2,5 nya 1 miliar itu 25 juta nanti kalau orang Arab bilang itu rubu'ul usur diusurkan dulu baru dirubu'ul misalnya 6 2 per 3 6 berapa orang Arab bilang sulusan 6, sulusnya 2 sulus 2 kali berarti 4 sama misalnya zakat zuruk zakat zuruk itu kan al-usur sama nisul usur berarti misalnya kalau tidak disirami tidak biaya zakatnya itu 10% berarti per seratus 10 nah sekarang kalau 10 ini kan berarti seper 10 nah nanti kalau disirami pakai biaya namanya nisul usur berarti 5 jadi orang Arab itu gak mau langsung bilang 5 karena kalau 100 dibagi 5 itu jadi 5 itu mikirnya panjang berarti diusurkan dulu nanti dibilangkan nisul usur nah jadi ilmu khazanah kita ini sudah luar luar biasa nah itu makanya terus orang Arab kalau ngitung matematika itu gak usah tulisan gak usah porogabit karena bertahap tadi jadi misalnya 2,5 bahasannya apa? rubu'ul usur 1 miliar usurnya berapa? 100 rubunya berapa? 25 nah ini semoga buatan ngengkari jajiknya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebetulnya masih ada satu lagi cuma ampun beliau adalah sangat hafal dengan nu'util masyayyah sebutan kenapa imam ghozali itu syekhul islam eh khujatul islam kenapa imam anu syekhul islam kenapa imam anu sohabat anu kalau ada syekhullah ada asadullah itu biak biak alih sekali karena ini belum tuntas jadi ya berikutnya insyaallah pertama yang dongah kakaknya ya Allah moga-moga gusbah geleng jahat-jah dongahnya gusbah kalau dongah sambian mandi maturnuh gus maturnuh sayyid maturnuh sangat maturnuh masyaallah jadi jelas gusbah itu enteng cepet itu diterimanya keterangannya cepat dan sebagain sepat ada kayak yang jelimat jelimat tak kira apalagi saya mendengar dianya sejak gak paham itu demikian maturnuh sampai maturnuh sangat lagi uzlah orang geleng luar biasa kita selanjutnya maturnuh dulu pas dengan jumlah pas uzlah jalur ditunggu neng teman 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 pun wajal aamalana saliha wajal zurriyatina tayyibah wajal hayatana hayata mutta innah marzuqah salimah minal afad wal balaya berrahmatika ya arhaman rahimim Allahumma ya latifan bikhalkih wa ya'aliman bikhalkih wa ya khabiran bikhalkih utuh bina ya Allah fiqallai hawa ijina kulliha minal haja binya wal-akhirah ya latifu ya'alim ya khabir la ilaha illa atasuhanaka imi ikutu minal dalimin la hawla wa la quwata inna bin lail alih sallallahu ala siddhina muhammad